Politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Kota Kediri, Regina Nadia Suwono resmi menjadi mu'alaf. Pembacaan syahadat anak bos hotel Bukit Daun ini dilakukan di depan Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. Kabar hijrahnya Regina menjadi muslimah ini beredar melalui aplikasi perpesanan WhatsApp sejak beberapa hari terakhir. Pesan itu menayangkan foto Regina yang mengenakan kerudung di samping kiri Nasaruddin Umar. Sementara di sisi kanan Nasaruddin Umar berdiri Wibi Andrino, Sekretaris Wilayah DPW Partai Nasdem DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta tahun 2019 sampai tahun 2024. Wibi Andrino adalah keponakan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang dikabarkan menjadi calon suami Regina. Berikut isi pesan tersebut. Mohon doa barokahnya buat saudari kita, Regina Tenglang Kediri, menjadi mu'alaf. Ikrarnya di Masjid Istiqlal Jakarta oleh Prof. Dr. Nazaruddin Umar, Insya Allah akan segera menikah dengan SDR Wibi Andrino, keponakan BP Haji Surya Paloh. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rohma, al-fateha. Kabar mu'alaf Regina ini juga tersirat dari postingan di akun Instagramnya at Regina Suwono. Dalam unggahan yang di-upload pada tanggal 28 Juni tahun 2024 itu, Regina memposting foto dirinya yang mengenakan kerudung warna putih. Terdapat kalimat di dalam foto sebagai berikut. Alhamdulillah, kemarin hari yang baik untuk saya, aku bersyukur tumbuh besar di keluarga yang demokratis, diberi kebebasan dalam memilih jalan hidup yang baik untuk diriku sendiri. Sementara pada narasi postingan, ia meminta agar tidak saling menghakimi dan menghujat atas pilihan orang lain. Regina juga menyampaikan bahwa banyak pergumulan yang dialami dan cara menghadapi hidup, tidak ada salahnya selagi tidak merugikan orang lain. Kita mendoakan yang terbaik untuk mereka, tulisnya.